Intro Tak terima disebut unggah video Wikwik Hotman Paris akan menuntut balik para oknum yang telah menuduhnya menyebarkan konten Wikwik Hotman Paris mengunggah sebuah potongan video di sebuah acara TOSO yang dibawakan oleh dirinya sendiri pengacara kondang itu menuliskan caption bahwa dirinya akan mengajukan laporan balik terhadap oknum yang menuduhnya menyebarkan konten Wikwik guys Hotman Paris mengaku sudah lama kehilangan ponselnya dan sudah membuat laporan terkait hal tersebut merasa tak terima dalam waktu dekat Hotman akan melaporkan ke polisi semua oknum yang menuduh Hotman posting video Wikwik di IG padahal HP Hotman sudah lama hilang dengan surat resmi dan nomor sudah lama diblokir tulis Hotman Paris ia mengaku setelah ponselnya hilang ia tidak bisa mengoperasikan akun Instagram miliknya para oknum yang ngaku-ngaku saksi akan dilaporkan ke polisi sebab secara hukum sudah resmi HP tidak dibawa kendali Hotman karena hilang karena hilang tulis Hotman Paris pengacara yang aktif ini mengaku bahwa memiliki musuh setelah berhasil memenangkan kasus vlog ikan asin artinya mereka adalah kelompok pengacara sakit hati yang ingin menjatuhkan Hotman Paris karena dari aspek dan sisi-sisi lain mereka tidak bisa yang diungkapkan oleh Hotman banyak musuh setelah sukses kasus ikan asin satu minggu Hotman korbankan waktu memberikan bantuan hukum gratis di Kopijoni dari mulai wanita di Wikwik paksa dan dijadikan wanita asusila itulah yang dilakukan Hotman adalah sedia pada unggahan itu Hotman Paris menceritakan kesuksesannya sebagai pengacara ia mengaku pernah dua kali masuk ICU karena kelelahan bekerja dan membantu orang yang tidak mampu dalam penanganan secara hukum rantas dia menambahkan mum iri lihat kesuksesan semangat membela rakyat di kopi Hotman sudah dua kali masuk UGD rumah sakit karena kecapean dilayani isah tangis rakyat di Kopijoni anak kecil pun gak akan percaya bahwa Hotman posting video Wikwik apalagi baru sukses menangani kasus video ikan asin bagaimana terkenal guys benarkah untuk Hotman Paris ini atau bagaimana apakah kalian lebih condong ke Parhat Abbas yuk kita simak hal-hal berikutnya yang terjadi pada dua pengacara fenomenal dan pengacara sensasional si Parhat Abbas ini oke jangan lupa subscribe dan terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati